Hai bisa hubungi Nah ya kurang disini pak, kurang disini pak, tunggu Lagi lagi Tahan Oke Udah, tutup lagi 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 Tahu dulu, taruh dulu disini dan ini ada nah gitu siap 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 keluarga yang punya DNA nya dia atau dari hitam nya? siap 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 di sana kita betul memastikan status quo dan betul kita pastikan bahwa di toren tersebut ada sosok mayat yang ada di dalam toren air tersebut kemudian kita lakukan evakuasi mengingat toren air penuh airnya penuh kita kosongkan dulu lanjut memotong atau memenggergaji besi toren menara toren tersebut kita potong lanjut mengeluarkan jenazah dari dalam toren sendiri karena kami duga jenazah sudah dalam waktu yang cukup lama dengan kondisi yang membengkak jadi kita keluarkan jenazah dalam toren tersebut dan kita gergaji atasnya biar bisa mengeluarkan jenazah selanjutnya jenazah kita keluarkan kita keluarkan lanjut kita masukkan ke kantong mayat dan kita lakukan proses evakuasi ke Rumah Sakit Poli Klamajati untuk dilakukan otopsi guna menentukan penyebab kematian data atau identitas mayat tersebut dan waktu kapan matinya orang tersebut mungkin itu saja Pak terkait dengan jenis kelamin Pak dan dugaan sementara Pak penyebab kematian apa? kami duga untuk sementara berjenis kelamin lagi-lagi berjenis kelamin lagi-lagi kami dugaan kami sementara bahwa yang bersangkutan kehabisan nafas di dalam ataupun pingsan pada saat di dalam toren Pak ada di pemeriksaan sementara di lokasi Pak apa disempatan luka Pak tidak ada sementara tidak ada hanya mengingat mayat tersebut dan jenazah tersebut mungkin dalam waktu cukup lama jadi posisi agak memengkak jenazah laki-laki tersebut terus 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 Terima kasih.